Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Cing Balik lagi di MRMotoshop58 Seperti yang teman teman melihat Di depan kita ada Saber 250R Punyanya Cing Apri Dia mau ganti radiator Cing dari yang standar Ke radiator Bipro Racing Karena dia punya keluhan motornya Gampang overheat Dia juga sharing kalau dia suka pakai motornya ini Untuk track day atau latihan Latihan balap lah disentuh lah gitu ya Gue juga gak tau entah Motornya udah ada ubahan di spek mesinnya Atau yang lain lainnya Yang pasti dia pengen Ganti radiator Bipro Racing ini Biar asupan udaranya lebih maksimal Karena radiator Bipro ini punya size Yang cukup lumayan gede Cing Terus sedikit info aja Kalau teman teman mau ganti radiator Ke ukuran yang lebih gede gini Yang pasti kita bilang sih gak pian Gak pnp ya Karena perlu penyesuaian Di bagian dudukan radiatornya Atau part-part lainnya yang nanti bakal kita kalahin Nah salah satunya ini nih Ini ada besi yang nempel ke sasis Ini untuk dudukan radiator standarnya Atau nih ada sparkboard Spockboardnya mungkin kepanjangan Nanti bisa kita potong Berhubung disini Kita dan online sepakat buat potong Di bagian yang sasis ini Nah ini kita lalu kita lepas nih Karena kalau nggak dilepas posisi radiator itu agak maju ke depan sih Makanya ini dilepas biar posisi radiatornya agak ke dalam Terus kalau misalnya teman-teman mau balik ke standar sih Ini jangan dibuang, nanti tinggal di last lagi aja gitu Oke lanjut Oke sebelum kita unboxing, make sure ya Teman-teman jangan lupa lepas kipas radiator yang ada di radiator standarnya Nanti kalau udah lepas itu kita pindahin ke radiator yang baru Ya langsung di unboxing sama Ande Sudah kelihatan nih penampakannya Ini dia cing, radiator bi-pro racing buat CBR250RR Berat gak Min kalau ganti radiator gede gitu? Tenang, teman-teman nggak perlu khawatir karena radiator bi-pro ini berbahan aluminium Jadi dia punya bobot yang cukup ringan sih kalau menurut gue Oke, nah ini sekarang ke step pemasangan kipas radiatornya nih Ini juga udah sesuai sama kayak yang di bawaan itu Tinggal pasang aja udah ada dulu kan ya Terus teman-teman juga nggak perlu khawatir Karena si radiator bi-pro racing ini Dia udah ada cover radiator atau radiator guardnya tuh Buat nge-protect kisi-kisi radiator biar nggak penyok Dia udah permanencing Nah kayak gini posisinya kalau tadi tuh yang dudukan di sasis Dudukan radiator orinya yang kita potong Ini udah gak ada nih Jadi posisinya dia agak ke dalam Atau ya hampir mirip sih ya sama kayaknya standarnya Cuma agak ke dalam sedikit ya Karena emang dia ukurannya gede sih Terus lanjut nih ke pemasangan selang-selang radiatornya Pastiin ya harus resisi biar nggak bocor atau rembes Next terus jangan lupa nih Tanki air radiatornya atau penampung radiatornya dipasang Oke kalau udah semua jangan lupa baut-bautnya dikencangin ya Terus kalau udah next ke proses pengisian air radiator Disini kita pakai engine ice Mungkin secara fungsi sama air radiator lainnya tuh sama-sama untuk mendinginkan dan menjaga temperatur ideal pada mesin Biar gak gampang overheat Terus perbedaan engine ice ini sama air radiator yang lain itu Engine ice ini bahannya polypropylene glycol Sedangkan merk lain itu umumnya sih masih pakai ethylene glycol cing Yang pasti engine ice ini punya kandungan anti karat Jadi mencegah mesin biar gak berkarat cing Kurang lebih segini aja dulu Nah ini langsung ya mau ditest dulu sama ande Sambil nurunin air radiator yang tadi penuh Jadi dinyalain motornya Kalau udah turun Di review lagi Diisi lagi Oke itu aja thank you banget buat teman-teman yang udah nonton Sampai ketemu di review selanjutnya